Telepon sekarang semakin canggih. Saya tahu ramai yang di luar sana menggunakan telepon sebagai medium untuk merakam video mereka. So, pada minggu ini, perkongsian saya adalah 5 tips terbaik jika Anda menggunakan telepon sebagai alat untuk merakam video Anda. So, yang pertama, master your movement. Video ini berbeza dengan gambar. Well, at least at some point, sama juga lah. Kita ada istilah seperti composition. Tapi dalam video, kita ada movement. So, movement ini kita boleh dari kiri-pigi kanan, kanan-pigi kiri, dan macam-macam lagi teknik yang kita selalu nampak di YouTube lah. So, at least get to know this. Antara lain yang perlu diberi perhatian adalah jenis-jenis shot. Nah, kita boleh google saja jenis-jenis shot dalam video ini. Ada banyak sebenarnya. Kita ada medium, kita ada medium close-up, kita ada micro, kita ada wide, kita ada macam-macam lagi. So, ini adalah perkara-perkara yang kamu akan ambil kira dalam mengambil video. Kenali jenis-jenis shot ini. Walaupun kita bukan membuat shot film ataupun telemovie ataupun film secara generalnya. Tapi at least kamu kena tahu jenis-jenis shot ini. Sebab ini akan membantu untuk deliver kamu punya cerita dalam vlog ataupun apa-apa jenis production video yang anda sedang cuba deliver. Pergerakan dan jenis-jenis shot dalam video ini sebenarnya membawa emotion. Sebagai contohnya, low angle akan menunjukkan seorang ataupun satu karakter yang sedang dalam in charge ataupun kita cuba untuk menunjukkan power, kuasa. So, ada emotion di dalam shot seperti itu. Dan antara contoh lain yang saya boleh bagi anda adalah close-up, micro, short, wedding dan kita ada banyak close-up. Itu sebenarnya membuatkan penonton rasa intimate sebab dia akan deliver emotion berbanding wide yang selalunya digunakan dalam scenery ataupun pemandangan. Dan movement-movement ini pun ada makna dia juga. So, at least kamu tahu apa yang kamu sedang deliver lah. Yang kedua, cek kamu punya telefon sejauh mana dia offer dia punya quality. Mostly, telepon sekarang ini sudah support sampai 4K dan yang paling mahal setahu saya sekarang ini sudah support sampai 8K. Siapa menggunakan 8K? Tapi selalunya, saya akan shoot dalam resolution 4K dan di dalam timeline editing saya baru saya kasih scale dan kecil bagi 1080p. So, memang ada beza kalau kita shoot 4K dan 1080p. 4K punya footage dia lebih tajam dan lebih detail. Secara overallnya, 4K punya kualiti lebih baik berbanding 1080p dalam smartphone. Sebab itu, dalam editing nanti, bila kita kasih kecil, kita compress dia dan benda-benda yang di dalam dia itu akan makin jadi lebih terang, color dia lebih jelas dan semuanya akan lebih detail. Rakam dalam resolution paling tinggi dan dalam timeline nanti kamu akan kasih kecil dia. Walaupun ada orang kata dia tidak banyak beza, tapi saya sudah buat banyak kali perbandingan, memang 4K resolution, 4K detailnya lebih baik berbanding 1080p. Walaupun kita gunakan timeline 1080p sebagai output akhir. Dan satu perkara lagi yang kamu kena ambil kira adalah frame rate. Dalam telefon, secara native-nya, telefon kita support 24 frame per second, 30 frame per second, 120 frame per second dan it's up to 960 untuk super slow motion bagi saya setengah smartphone. Tapi bagi saya, yang paling optimum adalah 30 frame per second, itu secara general. Kalau saya mau menggunakan telefon untuk shoot B-roll untuk slow motion, saya akan shoot dalam 120 frame per second ataupun 240 frame per second kalau telefon kamu support bila kita bawa ke dalam timeline yang 30 frame per second, slow motionya mantap. Yang ketiga, try manual shot. Mostly, orang akan takut manual. Tapi, believe me, manual ini tidak sesusah yang anda fikirkan. Kita cuma perlu, dalam video, kita cuma perlu concern tentang shutter speed, ISO dan frame rate. Tiga benda ini saja kita perlu kuasai dalam manual shot. Bila kita menggunakan auto mode, kita tidak dapat meter benda yang kita mahu. Bila kamu menggunakan manual mode, kamu boleh meter subjek yang kamu mahu. Walaupun di belakang itu terang, kita boleh meter muka kita supaya dia lebih terang. Tapi, di belakang memang burst habislah. So, itu adalah pilihan kita dalam menentukan apa subjek yang kita mau fokus. Di YouTube ini sebenarnya sudah banyak yang explain tentang benda ini. Saya akan buat video, maybe saya akan buat video tentang benda itu. Untuk explain satu-satu sebab benda ini sangat teknikal. Dan untuk masa sekarang ini, saya tidak dapat deliver dalam tempoh masa yang sangat singkat. Saya perlukan satu video khas untuk benda itu. Dan untuk manual shot, sebenarnya saya menggunakan third party app seperti Filmic Pro. Nah, Filmic Pro ini sangat bagus sebab dia akan seperti DSLR. Kalau kamu biasa menggunakan DSLR dan kamu apply, pengetahuan ini ke dalam telepon anda, kamu dapat buat manual shot dengan sangat bagus. Semua saya punya shot film yang kamu nampak dalam YouTube. Saya menggunakan Filmic Pro dan saya menggunakan manual exposure. Maksudnya, saya kawal tiga benda itu. Shutter speed, ISO dan frame rate. Sebab itu subjek yang saya mau fokus, saya dapat meter dengan bagus. Yang keempat adalah stabilization. Now, ini adalah topik yang menarik. Adakah kita perlu stabilkan semua footage kita? Well, jawapannya it's depend. Dia bergantung dengan apa yang kamu cuba buat. Kalau kita refer dengan vlogger yang lain seperti Tomatik lah contohnya. Siapa yang tidak kenal Tomatik. Cuba perhatikan dia punya video. Video-video-nya rata-ratanya tidak perlu stabilis. Sebab itu adalah style dia. Itu adalah style bagi seorang vlogger. Bagi kamu yang cuba untuk membuat shot film ataupun cerita-cerita pendek, Stabilization is the key. Itu adalah apa yang membuatkan video kamu separate daripada amatur dan professional. Now, professional selalunya mereka akan stabilize mereka punya shot. Telepon sekarang yang mahal-mahal up to 3.000, 4.000 ke atas. Kamu tidak perlu gimbal. Tapi kalau kamu dapat telepon potato macam siapa ini? Telepon bikin kembang anjing. Ini kamu perlu stabilization. Sebab ianya hanya support EIS. Electronic Image Stabilization. Dia tidak ada stabilization di dalam kamera itu sendiri. So, saya perlukan gimbal. Dan gimbal saya adalah Moza Mini S. Kamu boleh tengok review saya sebelum ini. Go check it out. Dan kalau kamu perlu, Tengok sample yang telah saya buat sebelum ini. Kita tengok sample. Now roll it. Gimana tujuan? Dan yang kelima adalah Learn from the Pro. Now, saya bukannya pro. Banyak lagi pro yang di luar sana. Saya akan sebutkan sebentar lagi orang-orang pro ini. Saya cuma mau berkongsi dengan anda apa yang saya tahu. Yang pertama sekali, kamu boleh cek YouTube. Seorang user YouTube yang saya tahu menggunakan smartphone sebagai alat untuk dia merakam video. Nama dia D1. Nah, dia ini seorang magician. Dia ini seorang magician. Dia ini, dia tahu apa yang dia buat. At least, kita boleh nampak daripada dia punya hasil. Dia tahu manipulate color. Dia tahu manipulate itu. Movement smartphone itu macam mana. Dia tahu macam mana untuk membuatkan video smartphone itu menarik. Yang kedua orang pro ini. Dia ini memang pro lah. Ini saya. Yang kedua adalah Nelson Michael Jr. Dia ini seorang vloger juga. Dalam vlog dia, dia sharing banyak-banyak. Saya banyak belajar daripada dia sebenarnya juga. Dia pun tahu apa yang dia buat. So, kamu pergi ke channel dia dan kamu cek apa yang dia share di sana. So, ada banyak maklumat yang kamu boleh belajar sebagai videographer. Yang seterusnya adalah Brian Casey Kojo. Nah, ini pun nama-nama yang legend ini. Tapi dia orang ini memang betul-betul hebat. Saya perlu mention dia orang ini hebat dalam bidang dia orang. Dia orang adalah orang otai dalam videografi. Kalau kamu bertanya, memang dia orang tidak mengaku lah. Tapi dari segi hasil dia, mantap. Nah, satu lagi yang saya ingin sebut walaupun saya tidak familiar dengan Mahatmi. Jeff Shen. Saya banyak tengok nama dia dalam production yang besar. Dan saya rasa, saya belum jumpa lagi dia punya YouTube. Tapi saya tahu, at least dia akan share juga dalam page dia. Dia ada page kah? Tapi kamu rujuk hasil kerja orang-orang ini. Take something from it. Orang-orang ini, kamu coba tengok macam mana dia orang shoot. Kamu coba tengok di mana angle dia. Kamu coba tengok berapa frame yang dia orang guna. Apa ISO yang dia orang guna. Walaupun dia orang mungkin menggunakan alat yang lebih advance. Tapi pengetahuan seperti camera movement, jenis-jenis shot. Ataupun mungkin color yang dia orang gunakan. Kita beli tidur dan coba buat versi kita sendiri. Dan lama-kelamaan kita akan jumpa kita punya own style. So, sehingga kita berjumpa lagi di perkongsian tips dan trick video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Sebab Anda adalah sumber kekuatan saya. Jangan lupa untuk bersama dengan saya lagi di masa hadapan untuk banyak lagi topik yang akan saya kabut. Kadang-kadang saya akan kabut tentang banyak bendong. Kadang-kadang tentang yang merepek lah. Tapi walau macam mana pun, saya akan teruskan juga segini perkongsian tips dan trick video kepada Anda yang memerlukan. Sebab best rasanya dapat share ini dengan kamu. Saya ingat kita berjumpa lagi di masa hadapan. Nama saya Zoh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!